Ya, penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuh Huayan Mirna Salehin masih menuai kontroversi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Kompes Paul Krishnamurti, mengatakan bahwa penetapan itu telah melalui prosedur penyelidikan. Sementara ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril, penetapan Jessica sebagai tersangka masih jangkal. Kejahatan hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada tiga hal. Harus ada korbannya, harus ada pelakunya, dan harus ada lokasinya. Nah, memakai teori segitiga kejahatan untuk mengungkap kasus ini terjadi pembelokan atau pembiasan. Karena korbannya ada di situ, dan lokasinya ada di situ, maka seolah-olah pelaku juga harus ada di situ. Kita lupa bahwa instrumen kejahatan yang dipakai dalam kasus ini adalah racun. Kalau saya pakai celurit, kalau saya pakai pisau, saya bisa melakukan kejahatan dan membunuh Anda, tapi mengharuskan saya untuk berhadapan secara frontal. Nah, logika kejahatan orang yang menggunakan racun adalah karena dia tidak mau frontal. Dia tidak mau berada dalam jarak yang dekat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana korbannya menggelepar, sampai kehilangan nyawa. Si pelaku juga tidak ingin terlihat oleh sekian banyak saksi mata, dan ditangkap oleh kamera. Itu sebabnya dia menggunakan racun. Karena hanya dengan racun, dia punya kesempatan untuk mengambil jarak yang jauh dari korbannya. Alhasil, kita patut membuka kemungkinan bahwa walaupun korban ada di situ, dan lokasi ada di situ, tetapi pelaku tidak di situ. Kenapa? Karena sekali lagi, instrumen kejahatan yang dipakai adalah racun. Dengan kata lain, Pak. Jadi kami putuskan dilakukan penangkapan, dan kami cari. Dan terbaru tadi pagi jam 7, kami dapat di Neo Hotel di Mangga Dua Square. Yang bersangkutan kami tangkap. So far, pada saat ditelakukan penangkapan, yang bersangkutan kooperatif. Dan sekarang ada di kantor, kami mau periksa. Jadi saya sementara belum ada keterangan lain. Cukup ya. Anda nggak bisa bicara motif, oh baru tadi pagi tangkap. Kamu aja yang nyidik. Nanti gelar perkara. Semua gelar perkara. Kan baru alat bukti, Pak. Kemungkinannya apa ya, Pak? Yang disampaikan Kapolda itu normatif teorinya, bahwa dalam melakukan penangkapan minimal satu alat biti itu sudah bisa dipenuhi. Ya, itu yang dimaksud Bapak Kapolda, normanya begitu, aturannya begitu. Pertanyaannya apa, bagaimana dengan alat bukti kami? Kami kan sudah uji. Menurut kami, ya, alat bukti yang kami miliki cukup saat ini. Nah, tambah lagi dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan, nanti kita lihat.